Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini, kita belum melakukan impor beras sama sekali. Salah satu dampak perubahan iklim yang paling dominan di Indonesia adalah kejadian anomali iklim seperti lalina atau musim hujan berkepanjangan dan elnino atau musim kemarau berkepanjangan. Kejadian tersebut semakin tinggi intensitasnya dan dampak yang ditimbulkan sangat terasa terhadap berbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari perubahan iklim ini adalah terjadinya pergeseran antara musim kemarau dan musim hujan yang mengakibatkan sulitnya petani untuk menentukan kapan tanggal tanam terbaik. Kementerian Pertanian sebagai salah satu anggota kelompok kerja penanganan perubahan iklim nasional telah lama menghadirkan sistem informasi pertanian sebagai salah satu inovasi yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan berdasarkan jadwal tanam yang disesuaikan dengan kondisi prediksi musim berjalan. Mempersembahkan Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu Standing Crop atau biasa disebut SIK TAM Terpadu SC. SIK TAM Terpadu SC merupakan alat bantu yang memberikan pedoman waktu tanam, rekomendasi pupuk dan varitas untuk tanaman padi, jagung dan kedelai. Sistem ini juga membuat informasi tegakan tanaman padi atau standing crop terkini dan teknologi pendukungnya. SIK TAM Terpadu SC merupakan cara cerdas, akurat, mudah dan gratis untuk membantu petani dalam penentuan tanggal tanam yang tepat, antisipasi risiko pertanian akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT. Saat ini SIK TAM Terpadu SC telah melayani 34 provinsi, 514 kabupaten, 7.240 kecamatan dan 83.320 desa. Sistem ini dikembangkan sesuai dengan dinamika iklim dan pola ketersediaan air selama masa pertumbuhan tanaman dan status hara tanah di lahan sawah. Terdapat 6 menu utama, kalender tanam, standing crop, pupuk dan varietas, alsintan dan pakan ternam, dampak perubahan iklim, kekeringan, pertanian. SIK TAM Terpadu SC juga dikembangkan dalam versi mobile Android sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkannya. Data lapang di 10 provinsi menunjukkan bahwa pengelolaan tanam yang mengikuti rekomendasi SIK TAM Terpadu SC mengalami peningkatan produktivitas. Produktivitas padi dari 5,7 menjadi 7,7 ton per hektare. Jagung dari 4 menjadi 4,7 ton per hektare. Dan kedelai dari 1,7 menjadi 2 ton per hektare. Konsep SIK TAM Terpadu SC telah direplikasi oleh internal Kementerian Pertanian dan di luar Kementerian Pertanian, yaitu katam bawang merah dan cabai merah, sirami kebunku, sis crop, petani, RITX. Sistem informasi katam terpadu adalah inovasi yang memanfaatkan informasi prediksi curah hujan dari BMKG, serta memberikan semangat untuk senantiasa menghasilkan informasi yang akurat, cepat, dan berkualitas. Alhamdulillah, tos di Bantosku SIK TAM, Nyaka Payuna, Bade Tanam Padi, di Bantosku SIK TAM. Ketani Jagung, Kabupaten Jayapura, produksi kami meningkat. Terima kasih, SIK TAM.